Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sri Wahyuni program dari kelompok 6 kelompok kami berantung gotakan 6 orang yang bernama Siti Layla Tarisjati Siti Fatima Selanovita Devi Salsa Bidala Kroinisa Salsa Minggar saya sendiri, saya Wahyuni dari hasil diskusi kami kami akan presentasikan penyelesaian soal statistik metode ANOVA dua arah dengan solusi SPSS soal ANOVA dua arah dengan SPSS seorang guru ingin mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan gender laki-laki dan perempuan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi yang sama, sampel yang diambil tiga sekolah di mana ketiga sekolah tersebut diterapkan model pembelajaran yang berbeda berikut hasil tes pembelajarannya sekolah 1 dengan model A sekolah 2 dengan model B sekolah 3 dengan model C yang terdiri dari 16 siswa pada masing-masing sekolah langkah-langkah menggunakan SPSS buka program SPSS sampai muncul worksheet area kerja seperti pada gambar berikut klik kiri bawah ada dua pilihan yaitu data view dan data variable view klik variable view untuk menentukan variable data baris kotak pertama pada kolom name diketik nilai sedangkan type which dan seterusnya dibiarkan saja baris kedua ketik sekolah pada kolom name lalu values posisikan mouse pada sudut kotak 0 lalu klik sampai muncul kotak values label pada gambar berikut ini ketik 1 pada kotak values ketik model A pada kotak label lalu klik add dan ketik 2 pada kotak value ketik model B pada kotak label lalu klik add dan ketik 3 pada kotak value ketik model C pada kotak label lalu klik add jika sudah diisi semua terlihat pada gambar sebagai berikut klik 3 titik pada value maka akan muncul seperti di bawah ini angka 1 untuk model A angka 2 untuk model B angka 3 untuk model C lalu klik values angka 1 untuk perwakilan laki-laki angka 2 untuk perwakilan perempuan maka akan muncul nilai sekolah dan gender input data ke Excel untuk sekolah A untuk perwakilan kelompok siswa A sekolah B untuk sekolah B sekolah C untuk sekolah C angka 1 untuk laki-laki angka 2 untuk perempuan klik analyze lalu klik nilai klik sekolah dan gender klik plot klik gender maka akan muncul sekolah dan gender klik plot lalu akan muncul gender bintang sekolah lalu akan muncul tabel hasil F minus 0,05 95% dari gambar between subjek faktor kita dapat mengetahui jumlah sekolah ada 3 sekolah menggunakan model yang berbeda yaitu sekolah 1 menggunakan model A yang ada pada column value label begitu juga untuk sekolah 2 dan 3 sedangkan banyak siswa setiap sekolah sama yaitu 16 siswa yang terjadi dari laki-laki dan perempuan jadi jumlah keseluruhan ada 48 siswa didapat dari 21 siswa laki-laki dan 27 siswa perempuan berikut analisis selanjutnya dari gambar deskriptif statistik di atas kita dapat mengetahui deskripsi hasil dari prestasi belajar siswa dari setiap sekolah berdasarkan gender misal sekolah 1 menerapkan model A diperoleh nilai rata-rata min untuk laki-laki sebesar 39,71 standar defisiasinya 5,251 dan jumlah siswa laki-laki ada 7 sedangkan siswa perempuan diperoleh nilai rata-rata 36,67 standar defisiasi 4,690 dan jumlah siswa perempuan 9 begitu juga untuk sekolah 2 dan 3 dari sini kita belum dapat mengambil kesimpulan prestasi belajar dari setiap sekolah karena hanya deskripsi saja terima kasih sekian presentasi kelompok kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati